Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas suara calon kepala daerah membuat perubahan peta politik di sejumlah daerah. Partai politik kini dapat mencalonkan jagoannya sendiri jika memenuhi ambang batas suara 6,5 hingga 10 persen. Namun, calon tunggal yang berpotensi melawan kota kosong, jumlahnya ikut meningkat. Komisi Pemilihan Umum menyatakan terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah. 43 wilayah itu terdiri dari satu provinsi, 37 kawupaten, dan 5 kota. Untuk calon persorangan juga ada. Jadi di pasal 135, grup C, apabila di masa pendaftaran, tanggal 27 sampai 29, kemarin calon persorangan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran belum daftar dan kebetulan di daerah tersebut baru satu pasangan calon yang telah mendaftar maka di masa perpanjangan calon persorangan tersebut boleh daftar. Bisa mendaftar? Ya, bisa mendaftar asal telah dinyatakan menuhi syarat dukungan minimal dan sebaran. Kalau memang setelah masa perpanjangan pendaftaran itu Satu pasangan calon, itu nanti surat suara itu, satu itu berisi kolom, foto tak bergambar, kolom, foto tak bergambar, dan satu lagi pasangan calon. Indikasi yang menunjukkan ada pola, cara untuk memenangkan kandidat itu dengan memilih partai politik. Dan ini menurut saya yang paling umum sekarang terjadi, yaitu memborong semua partai politik, lalu menyisakan kotak kosong di sampingnya, sehingga dengan begitu kemenangan istilahnya tinggal tutup mata. Sebab dari 25 daerah yang disebutkan tadi oleh Bunga Hefendi yang terakhir, bahkan dari keseluruhan pilkada yang melawan kotak kosong dari awal, tingkat kemenangannya itu hampir mencapai 92,8 persen. Artinya yang gagal itu cuma 1,8 persen. Itu yang terjadi di Makassar. Jadi hampir semua menang, meskipun sudah dinaikkan loh perseratan pemenangan. Perseratan pemenangannya kan 51 persen kan. Tapi rata-rata di daerah di mana pasangannya tunggal alias lawan kotak kosong, kemenangannya umumnya di atas 60 persen. Itu dia? Ini hebat gitu. Nah persoalan kita, kenapa orang berani untuk investasi memborong partai politik? Pertama karena tingkat kemenangannya sudah pasti. Yang kedua, menurut mereka biayanya jauh lebih murah. Jumlah 43 bakal paslon tunggal ini meningkat dibandingkan jumlah calon tunggal pada pilkada terakhir pada 2020, yakni 25 calon tunggal. Namun secara persentase angkanya menurun. Panjar, sudah terlanjur panjar kok. Jadi memang bagaimana caranya nih? Ini kita tertawa ya, karena kita tidak ingin menyatakannya kepada publik. Aduh, jelas-jelas kok itu. Komitmen panjar maksudnya. Itu sudah jelas-jelas kok. Jadi itu sudah memang terlanjur untuk tidak. Tapi saya mau dengan cepat mengatakan begini, ini pelan-pelan nih, orang mungkin kata, lebih baik kotak kosong daripada calon boneka. Karena apa? Ini teori yang penting. Kota kosong itu masih memungkinkan, walaupun fakta menunjukkan kecil, rakyat masih bisa menang. Dan kita boleh berkampanye untuk kota kosong. Betul ya? Boleh. Ada turun ya? Dan kita boleh berkampanye buat kota kosong. Saudara-saudara sekalian, jangan pilih Bapak itu. Karena ini, pilihlah kota kosong. Partai politik masih dapat bergeser koalisi dan bergeser dukungannya ke bakal paslon lain sepanjang memenuhi ambang patas pencalonan wilayah masing-masing sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lantas, apa penyebab fenomena kotak kosong di Pilkada 2024? Tim TV One menggabarkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menyatakan terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah. 43 wilayah itu terdiri dari 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Satu provinsi dengan satu pasangan calon telah mendaftar dan ada partai yang belum mendaftar. Selanjutnya, ada 42 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran itu satu pasangan calon. Undang-Undang Pilkada memerintahkan kepada KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran tersebut dan rencananya KPU di daerah itu akan melakukan perpanjangan masa pendaftaran mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2024 yang tentunya sebelumnya dilakukan sosialisasi agar diharapkan nanti setelah pasca pendaftaran diperpanjang ini calon lebih dari satu. Karena memang Undang-Undang Pilkada itu menginginkan calon lebih dari satu yang bisa berkontestasi tetapi apabila memang sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang diperpanjang tersebut tetap calon ini satu maka calon tunggal atau satu paslon dalam Pilkada itu tetap legal atau tetap konstitusional karena hal ini pernah dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan juga ada di dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi dengan demikian, kalau sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang diperpanjang ini tetap satu pasangan calon calon tunggal tetap konstitusional.